Halo YouTube, selamat datang kembali bersama Sigi Tencent Nah, cekidot guys Di video kali ini kita akan menganboxing Ini sebuah drone aneh panjang Kiriman dari banggood.com Ini harganya sekitar Rp600.000 Ongkos kirimnya itu Rp180.000 Jadi kamu bisa dapatkan sekitar Rp780.000 di banggood.com Ayo kita langsung buka Ini kayaknya dalam mana? Tas ya? Saya sobek aja begini Wow, di sobek ada lagi ya Jadi dia double plastik Nah, bener kan? Tas kan? Yuk kita langsung unboxing dulu Wow, tiga lapis guys Jadi drone ini tuh bentuknya panjang gitu guys Unik banget dah pokoknya Saya juga penasaran Yuk kita langsung lihat Ada tulisan cinanya disini Untuk tasnya sendiri Ini bagus cuman kerasa bau asem gitu guys Kayak bau bahannya kayak bau asem gitu Oke, gak apa-apa lah Kita cek dulu buka Lumayan ya Ini ada tasnya kayak begini guys Wow, ini dia guys Drone-nya guys Yuk kita langsung coba brulin dulu Mendapatkan baterai disini Mendapatkan baterai Lalu mendapatkan chargerannya Oh, chargerannya kayak gini ya USB ke chargeran Lalu mendapatkan apa sih ini? Baling-baling cadangan 4 biji Atau emang mau dipasang nanti Lalu dapat kayak gini guys Dapat baut-baut Dan Nampak lagi koleksi Obeng kecil kita Yang kayak gini Kita udah punya banyak ya guys ya Mantap jiwa Ini pasti berguna sih Ini pasti buat apa sih Ada baut-bautnya Oh, ini kaki-kakinya guys Buat dipasang nanti Disi drone-nya ya Yo, bongkar pasang Ada wadahnya Tapi bongkar pasang Gimana sih? Gak praktis banget ya Kalau mau pakai wadah Ya gak usah bongkar pasang Oke Ini gimana ngebukanya Oh Baling-balingnya ke bawah Gini ya guys ya Penempatannya aneh banget Oh, begini ya Dapetnya remote-nya Di dalamnya mah gak bau asam guys Gak tau kenapa Mungkin ada kali jengking Yang suka bau asam Ternyata kali ya Masuk Nyelip gitu ya Oke, ini dapet Oh, ini ada kameranya guys ya Ini ada kameranya Menggunakan Wifi cam Nanti kita download dulu Di Android Saya pakai Android Nanti ini di-scan Ini buku petunjuknya Berbahasa Cina Dan berbahasa Inggris Di bagian tengahnya ya Oke, nanti ini saya baca-baca Saya pelajari Yuk kita langsung lihat Remote-nya Untuk remote-nya ini Bahasanya Cina Guys 360 derajat Ini kayaknya nge-flip ya Ini apa Ini apa Ini apa Ini tengahnya ada tombol power Ini Harus dipelajari semua ya Oke, kayak gini guys Oh, ini buat tempat handphone-nya Agak-agak reot guys Oke, mantap jiwa Membutuhkan baterai 3 biji AA Oke, remote-nya kayak gini Pegangannya agak sedikit Ada yang menghilang guys Disini guys Jadi agak sedikit nahan Gini ya Kurang ergonominya Kurang, gapapalah Namanya juga drone mainan Yang saya unik Itu adalah bentuknya guys Yang memanjang Oh Kirain saya kakinya 4 guys Ternyata kakinya 2 ya Udah gini doang Wow Ini drone-nya unik banget Ini drone-nya unik banget Saya sampe Mecereng guys Ludah kesini tadi guys Asli ini unik banget ya guys Ada kameranya di depan Turun naiknya manual Pakai tangan Di bagian bawah Kayaknya ini ada Optical flow position Oh, di bagian bawah sini Ada kakinya Apakah dia Bisa gak pakai ini? Dia bisa guys Gak usah pakai kaki ini ya Cuma nanti kita pasangin aja Yang jelas Ini motornya masih berasad Di atas ada tombol powernya Oh, baling-balingnya ada 4 Yang ini putarannya kesini Yang ini putarannya kesini Oh, ini mah kayak drone 4 baling-baling Cuma sumbu belakang sama sumbu depannya itu Mendekat guys Ini konfigurasi drone drop in Tapi baling-baling belakangnya Mendekat ke arah Belakangnya mendekat ke arah depan Jadinya kayak gini guys Drone-nya memanjang ya Yuk kita langsung charge dulu baterainya Kita lihat performanya bagus atau enggak Oke guys, kita langsung lanjut videonya Ini untuk si baterainya udah di charge Udah pull sekarang Lumayan sekitar 1 jam kurang Kayaknya dia langsung udah penuhnya Lalu kita langsung coba masukin ke dalam sini nih Ada buat tempat baterainya Oke, bentar agak ras Oke, ini udah masuk Dorong aja perlahan Oke, dia udah nge-track ya Ini baterainya udah terpasang Untuk si kaki pendaratan Mungkin sekaligus propeller guard Ini cuma disangkutin doang Di samping paling bagian kanan dan kiri Si drone-nya otomatis Dia langsung jadi agak memanjang ya guys ya Tadinya agak buntet Sekarang agak panjang Ini kaki pendaratan Disini, nah simpen kayak gitu Lalu untuk si remote-nya Ini udah dibaterain juga Memakai 3 buah baterai AA Kita nyalain drone-nya Kita nyalain remote-nya Lalu dikokang atas bawah Sampai ini lampunya solid Untuk si remote-nya sendiri sederhana Trim kanan, trim kiri Trim depan, trim belakang Ini tombol buat trim Di bagian atas atau belakang Atau samping kiri kanan Gak ada tombolnya Ini buat zoom palitan Ini untuk ganti speed 2 Untuk ganti speed 3 Ini untuk headless mode Dan return to home Return to home-nya mundur doang ya Ini kan non-GPS Jadi dia cuma ngebaca Giro dan External compass lah Atau apalah Dia mundur doang Lalu disini ada Bukan external tadi Internal compass Karena mainan kayak gini Dia tau loh sebenernya Maju mundur kiri kanannya Dia tau Makanya kalau dipencet Dia bisa mundur Sesuai dengan arah kalibrasi Yang pertama Jadi kalau kamu Arah kalibrasinya gini Nanti mundurnya Akan kesana Tapi kalau arah kalibrasinya Begini Nanti mundurnya Akan ke belakang Lalu untuk Di bagian bawah sini Kalau ditahan Buat take off Dan landing Yang ini ya Cuma ada cara lain guys Untuk take off Ketengah gini bisa Ketengah gini bisa Atau dipencet atas Lalu pencet atas lagi Bisa ya Ada 3 pilihan Untuk aplikasinya Ini udah saya download Namanya adalah Wifi Cam Ini si Wifi Cam nya Udah saya download Ayo kita langsung Ke Wifi nya dulu Wifi nya ngedetect gak nih Coba kita cek dulu Wifi nya ada gak Kalau Wifi nya gak ada Berarti Aneh Wah ada guys Wifi 4K Uh sadis Kayak gini 4K ya Laga-lagaan 4K Oke kita pake Wifi 4K Connected Langsung ke Wifi Cam nya Halo Ini untuk Dicoba pertama kali ya guys ya Belum dicoba sebelumnya Kita pencet start Dan kebalik guys Dronenya kebalik Kayak gini ya Sadis gak guys Eh Dibalikin langsung Kedip-kedip ya Biasanya kalau dibalikin Kedip-kedip itu adalah Auto buat shutdown Bentar kita repers dulu Eh Saya langsung tau loh Ini ada tombol repersnya ya Berhubung ini Kayaknya rewet guys Ini rewet Daripada handphone Saya jatoh Yaudah saya simpan disini aja Kita tes indoor dulu Kalau dites di indoor Bagus Kita ke outdoor Kalau dites di Indoor jelek Gak usah ke outdoor Ngapain Yang ada kebawa angin ya Yuk kita langsung coba Pencet ini Atau tahan take off ya Tahan take off Eh kok gak mau Oh pencet doang Oke guys Kok langsung mundur What the fuck Lolo 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 Kita trim ya Oke kita trim Eh kok gini sih Gwageo guys Ke kanan Ke kiri Tuwaga Padma Tuwaga Padma Sepuluh ke kanan Tuwaga Padma Trim ke kiri Lima kali Trim ke depan Tuwaga Padma Trim ke kiri Enam kali Trim ke depan Enam kali Tujuh kali Trim ke depannya Oke guys Untuk drone mainan Kayak gini Emang harus Ditrim ya guys ya Karena apa Karena emang Ditrim Kanan Oke guys Kita mainin guys Speed 1 Kita nyalain lampu Oke yang speed 1 Bagus Ini di kunci sih Oke Oke guys Asli ini keren banget Bentuknya guys Drone alien ini Majunya pelan ya guys ya Oh ada remnya guys Mundur Oh nge-rem dia Eh kok nurun sih kok nurun sih Naikin lagi Maju Lepas nge-rem ya Belakang Lepas nge-rem ya Speed Oh tadi speed 3 guys Tadi langsung pake speed 3 ya Kalo speed 1 nya kayak gimana Oke speed 1 nya lumayan ya Kayak gini ya Oke guys Maju ke depannya Ini pelan banget Ini gaspol Kalo dilepas ada remnya Tuh Bagus ya Oke guys Abaikan kameranya dah Karena bentuknya seru gini guys Oke Untuk maju mundur Dia pelan Kalo maju kiri Aidan Maju kirinya Kenceng banget Maju kanannya Kenceng juga Speed 1 loh Kalo speed Kalo speed 3 gimana Oh puterannya segini Speed 3 ya Speed 1 2 3 Putaran ga ada pengaruh Speed 1 speed 2 Speed 3 Sama-sama Kecepatannya good Oke Kanan Aidan 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 Asli ini guys Belokannya lebih Kenceng Miringnya lebih kenceng Daripada majunya Kalo untuk majunya Dia ada rem Mundur Lepas ada rem Maju Lepas ada rem Oke Mantap jiwa momen Kita coba fitur mendarat Ini mendarat Mendarat Oke Mendaratnya udah sukses Lalu kita coba Manual Pencet atas Pencet atas Gini Oh Kasar ya saya Bentar Kalo saya gaspol Kenapa dia agak Kekiri kebelakang ya Tuh Oh mungkin karena Keberatan Atau gimana tuh guys Asli ini keren banget guys Oke speed 1 Yuk mumpung matre masih ada Kita coba jumpalitan Kanan Kiri Kanan kiri gak bisa guys Kalo kita pencet depan Ngeflip ke depan bisa Tapi dia langsung jatoh ya Ngeflip ke belakang bisa Dia langsung jatoh juga ya guys Wah Gila ini drone panjang Coba kita balikin Eh kalo mau dibalikin Gak bisa ya guys ya Saya takut kena baling-balingnya ini Oke dibalikin bisa Cuman yang jelas maksud saya adalah Si drone ini tuh ya Untuk secara terbang Dia kayak agak sedikit kedodoran guys Ini agak sedikit kedodoran Informasi lagi guys Ini dia sudah altitude hall ya Jadi ketika udah dipencet terbang Dia otomatis mengatur ketinggiannya sendiri Nah berikutnya adalah Saya penasaran ini Kalo gak pake propeller guard Lebih bagus gak terbangnya ya Soalnya kayak gini Kalo motor masih beraset Ini guys Ngaruh guys Kita buka Propeller guardnya Terbangnya Lebih bagus atau gak Karena disini udah ada kakinya 3 Cuman disini kayak ada karetnya Cuman saya cari-cari gak ada karetnya loh Di paket penjualan Disininya gak ada karetnya ya Yuk kita coba terbangin drone-nya Tanpa propeller Guard Oke Tadi mencet apa Pencet ini aja nih Pencet ya Oke gak? Eh saya kayak kena lemari Oke untuk sini Ke kanan ngebuang ya Kiri Wah asli guys Buat Mainan unik seru Ini Drone-nya asli Aneh banget guys Yuk kita coba terbang Ngelilingin rumah guys Oke guys Drone-nya lagi mau mendarat Kita mau mendarat guys Asli ini unik banget guys Dari atas keliatannya kayak gini ya Dia ya Eh tetap pengaruh angin dia Oke keren ya Wow Ini baru mainan unik ya Cuman sayangnya dia Antara ngendaliin depan sama kanannya itu Beda jauh ya Kalau kita ke depan Ini pelan banget ya guys Ini kalau pincet kanan Tuh Langsung pekal gitu guys Ini saya ke dapur ngeri tau gak? Asli ini saya ke dapur ngeri banget Kok ada cucian nangis itu? Tidak lo Suaranya beda ya? Kayak ada baling-baling yang nabrak itu guys Eh Dia pengen Pengen gerak samping sendiri Oke ini Suaranya beda ya? Kayaknya anginnya nabrak ya? Dia kayaknya anginnya nabrak Antara angin Atas sama angin bawah nabrak Jadi menghasilkan efek Tuh Dengerin guys Grrrr gitu ya Kayak keren ya Aku ini keren dong Mau coba di luar Saya mau coba di luar gak yakin guys Karena Ketiup angin sedikit aja Dia langsung ngagaleong Serius ini kalau ketiup angin sedikit aja Dia langsung Ngagaleong ini Yuk kita coba hempas ya Tuh 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 Udah kita mah ini mah Dronenya buat indoor ya guys Ini mah cocoknya Dronenya buat Indoor Sadis guys Yaudah kita coba ke depan yuk Baterainya kan mumpung masih ada Lampu di depannya asli ini Keren banget guys Saya lebih suka tanpa Propelor cadangan ya Eh Capa Propelor guard kok cadangan Gak cowo banget ngomong Eh Eh gak bisa guys Kempas angin dia gagal leongan guys Kita coba di depan yuk Coba di depan yuk Baterainya udah mau habis Cepet 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 Dia speed 3 yuk Gak bisa guys Ini saya speed 3 Speed 3 ini Speed 3 Oh gak bisa guys Deluar guys Ini kayak helikopter keren ya Tuh Gak bisa guys Ini saya maju pol guys Baterainya udah mau habis guys Ayo maju pol ini Maju pol Trimming ke depan Trimming ini udah 15 kali Oke ini trimming 20 kali Oke Eh gak terkendali guys Gak terkendali guys Gak terkendali guys Tau gak kenapa gak terkendalinya Karena speed 3 nya Kalo di lepasin Dia langsung ke belakang guys Karena ada remnya kan Makanya gak terkendali Oke speed 1 Oke dia mau turun Semen sama saya Dari tadi ditahan ya Oh Dia ada Abis-abis baterainya Abis-abis 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 Kesimpulannya tau gak apaan Kesimpulannya adalah Si drone ini tuh Secara bentuk Asli Keren banget Untuk drone yang model Kayak gini Kayak Pesawat Terbang Masa depan guys Cuman yang bagian Gak saya suka adalah Waktu digas Waktu digas itu Dia agak ngegeol ke kiri guys Agak ngegeol kesini Kemungkinan motor yang ini nih Motor yang ini Gak standar ya Alias Mungkin udah jelek Dari pabriknya Ke bagian yang gagal Jadi kalo Setiap ditambah ketinggian Dia ngegeol ke kiri sini nih Ya kan Berarti motor yang ini Dan Ini sayangnya masih Braslet ya Masih braslet Bisa terbang Bentuknya kayak gini Kalo udah braslet Saya yakin ini lebih keren Dan Yang nyetingnya Harusnya Miring kiri kanannya Jangan terlalu ganas guys Karena bentuk kayak ginian Kalo depan belakang Mungkin dibikin pelan Takutnya kan Dia kan ini terlalu pendeknya Dia jomplang ya Tapi kalo jomplang Kenapa dia bisa ngeplit ya Kalo kiri kanan Oke wajar Karena aksisnya kan Ini jaraknya jauh Tapi kalo misalnya Depan belakang gini Operal ini menurut saya Dengan harga Berapa tadi 750 ribu Totalnya Buat sekedar iseng-iseng Si kemahalan ya guys Masih lebih keren Yang helikopter kemarin Buat dipajang Cuman ini bentuknya Asli bagus guys Ini sih kalo kamu tertarik Silahkan cek linknya Di Banggood Tersedia Tinggal dibeli Lagi playsell Oke Mantap jiwa Momen ya Oke keren dah Kecap ya Minum dulu Ship Buka 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 Ikan